Intro Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur melakukan pemindahan tiga ekor buaya muara termasuk yang populer sebagai buaya riska dari penitipan di Lembaga Konservasi Satwa Lestari Jaya Teritip Balikpapan ke LK Satwa Gunung Bayan Lestari di Tabang Kutai Kartanegara Salah satu buaya dewasa seberat 650 kg dengan panjang 4 meter lebih merupakan buaya riska yang terkenal di media sosial Dua buaya lainnya berukuran lebih kecil sekitar 2 meter panjangnya dan berat kurang dari 100 kg Pembinaan ini dilakukan untuk kesejahteraan buaya-buaya tersebut dengan tabang zoo yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai termasuk adanya dokter hewan dan penjaga satwa Hal ini diharapkan dapat memberikan perhatian dan perawatan yang diperlukan bagi buaya-buaya tersebut Inilah kondisi terbaru buaya riska yang saat ini berada di Tabang Zoo Kutai Kartanegara Sebelumnya buaya riska mogok makan saat dievakuasi ke penangkaran teritip balik papan Kemudian buaya riska kembali dipindahkan ke Tabang Zoo Kukar Namun setelah dipindahkan ke Tabang Zoo Kukar tidak diketahui bagaimana kondisi buaya riska sekarang Melalui video yang diunggah Pak Ambo di channel Youtubenya, Fitriani Rizka diketahui kabar terbaru buaya riska Kini buaya riska sudah mau makan Kepala BKSD Akal Tim menyebutkan soal buaya riska menjadi sebuah pembelajaran untuk semua Karena bontang adalah daerah pesisir maka memang tak dipungkiri manusia akan hidup berdampingan dengan hewan-hewan yang juga hidup di sana Pemindahan buaya riska dari sungai Guntung bukan atas dasar benci dengan Pak Ambo Kepala BKSD Akal Tim juga menyetujui buaya riska kembali ke bontang asal tidak ada lagi pro dan kontra dari masyarakat Buaya riska bakal kembali lagi ke bontang namun bukan ke lokasinya dulu di sungai Guntung bersama Pak Ambo Melainkan buaya riska akan ditempatkan di kawasan mangrove yang berada di jalan BTBT RT 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah Bontang Selatan Sebagai informasi PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik juga sudah menyetujui jika buaya riska dikembalikan ke bontang Namun karena ini masih rencana belum diketahui pasti kapan buaya riska kembali ke bontang Nah sobat bagaimana menurut kalian tentang perkembangan buaya riska untuk saat ini Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk dikongsi